Ini tentang aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah artinya orang-orang yang berpaling. Orang-orang yang menyempal. Iktizal. Iktizal yaitu orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran. Orang-orang yang berpaling. Berlepas diri dari kebenaran. Ini asal dari pemahaman Wasil bin Atta dan Amr bin Ubaid. Yang di mana terjadi di Basrah. Kita tahu di Basrah itu ada ulama' tabiin besar yang mengajarkan umat tentang Islam. Namanya Hasan al-Basri. Nah di antara murid-murid Hasan al-Basri ada namanya Wasil bin Atta. Wasil bin Atta pernah diskusi dengan gurunya Hasan al-Basri. Namanya Hasan al-Basri itu Basrah. Karena tinggalnya di Basrah. Lahirnya di Basrah. Makanya Hasan al-Basri. Diskusi antara murid dan guru. Murid bertanya tentang orang yang melakukan dosa besar. Dalam Islam, orang yang melakukan dosa besar, semangat dosa besar itu tidak kapir, maka tidak boleh dikapirkan. Saya ulangi, dosa besar itu ada yang mengkapirkan, ada yang tidak. Selama dosa besar itu tidak mengkapirkan, seperti berzinah, seperti membunuh, selama dosa itu tidak mengkapirkan, maka pada waktu itu tidak boleh kita kapirkan. Nah ternyata hasil diskusi, Wasil bin Atta dengan gurunya, Wasil tidak puas. Dan kemudian Wasil menyendiri. Berpaling dari Hasan al-Basri. Tidak mau belajar lagi. Tidak mau menuntut ilmu lagi. Dan kemudian terkenal, pemikiran dia adalah adanya orang yang melakukan dosa besar, maka dia tidak dikapirkan, juga tidak beriman. Pelaku dosa besar, tidak dikapirkan, namun dia juga tidak dikatakan orang beriman. Ini apa namanya, hati-hati dalam membuat istilah. Saya ulangi, kita harus hati-hati membuat istilah. Karena dulu waktu itu, Wasil bin Atta mengatakan, orang yang melakukan dosa besar, dia tidak beriman, bukan orang Islam, namun dia pun juga tidak masuk neraka, tidak kapir. Jadi, tengah-tengah diserahkan kepada Allah SWT. Banyak diantara kita, ini seringkali memberikan istilah-istilah bagi orang beriman, bagi kaum muslimin. Ini perlu dikoreksi kembali, istilah-istilah itu. Karena dalam Al-Quran Al-Qurim, maupun dalam hadis, ada istilah-istilah yang disebutkan seperti Fasik. Fasik itu pelaku dosa besar. Kalau dia masih ada iman, maka dia dikatakan orang beriman, hanya pelaku dosa besar. Demikian ada munafik. Munafik terbagi dua. Ada munafik besar, munafik etikodi, maka ini munafik tulen. Dan dia tidak dikatakan orang beriman. Dulu pada masa Imam Malik, dikatakan mereka itu dengan nama Ziddiq. Ini munafik tulen. Yang kedua ada munafik amali, munafik kecil, munafik perbuatan. Maka dia dikatakan masih beriman. Karena dia memang berbuat munafik, hanya perbuatan semata. Berkata bohong, janji diingkari. Ini banyak. Maka dia dikatakan orang beriman. Hanya memiliki sifat-sifat orang munafik. Nah yang kita sesalkan, sekarang ini ada istilah-istilah yang dibuat oleh orang-orang dengan istilah Muslim-Musiman. Muslim-Musiman. Ada istilah Muslim-Musingin. Orang Islam yang bikin pusing. Jadi ini istilah-istilah sebenarnya tidak boleh kita angkat. Karena istilah itu punya konsekuensi. Ini Muslim-Musiman sama Muslim-Musingin itu konsekuensinya apa? Harus jelas. Tidak boleh kita bikin istilah yang di luar istilah yang sudah Allah berikan. Istilah yang sudah Rasul berikan. Maka kalau kita mau menilai seorang dari perbuatannya, berikan istilah seperti fasik. Orang yang pelaku dosa besar tapi tetap beriman atau istilah munafik. Orang Islam tapi dia benci sama Islam. Ini munafik. Dulu ulama memberikan istilah zindik dan seterusnya. Nah, Mu'tazilah mereka disebut dengan istilah Mu'tazilah karena berpaling dari akidah yang benar. Eh, tijal. Jadi menyempal. Tidak gabung. Keluar dari majlisnya Hasan Al-Basri. Pada waktu itu. Padahal majlis Hasan Al-Basri itu majlisnya besar. Di Basra. Ribuan orang hadir. belajar tentang apa nama Islam. Akidah, ibadah, mu'amalah. Waktu itu yang mengajarkan ulama tabiin besar yaitu Hasan Al-Basri. Nah, ini dikatakan kemudian dari mereka membuat istilah manzilatul bainal manzilataini. Yaitu orang yang melakukan dosa besar nanti pada hari kiamat itu posisinya tengah-tengah. Tidak di surga, tidak di neraka. Ya, orang yang melakukan dosa besar tidak di surga dan tidak di neraka. Ini pemahaman Mu'tazilah.